Jilacap terkini, Ganjar Pranowo Gubernur Jawa Tengah lantik Unita Diyah Suminar sebagai PC Bupati Jilacap. Ini pesan Ganjar Pranowo, ekosif program Jaga Indonesia melaku-melaku, membangun desa, like, subscribe, dan komen. Gubernur Jawa Tengah melantik Unita Diyah Suminar sebagai penjabat PC Bupati Jilacap menggantikan Tato Suwarto Pamuji yang telah purna masa jabatannya pada pelantikan yang dilaksanakan di Gedung Gradika Bakti Praja Sabtu 19 November 2022. Ganjar Pranowo menyampaikan beberapa pesan demi Jilacap ke depan, ekosif Jurnal Media. Terima kasih. Selamat menjalankan, guys. Ini bukan Bupati Jilacap. Namanya PG, TXK yang terdibatakan dulu. Do and don't. Mana yang dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Karena di belakangnya itu ada perkomendasi-perkomendasi. Daripada DPRD-nya, dari Kepulisian, dari Kepulisian, dari Kepulisian, dari Kepulisian, dan juga, dan juga, ya. Terima kasih. Dan pas jaga membantu, akan tugasnya adalah setelah ini segera ramaskan Pemiru. Silatulah menginginkan para ulang atau agama atau pemasyarakat di Cilacop agar bisa jubil, jasa kuatir, itu harus berbanyak rasa. Dan tentu Pak Lugu, baik-baik dari Fokong Pingga, dari UPD, Pak Sekdan, dan teman-teman seluruhnya pengundangan dari Cilacop yang sangat saya berlagi. Bapak itu kata-kata ya dengan saya, dari warga Cilacop. Sampai Pak. Sampai itu kadang-kadang Cilacop ya dengan Bapak. Dia umpuh. Karena Bapak yang memutuskan BG. Jadi ini agak yudik. Jadi kali ini BG-nya kadang-kadang berkontekan tapi usul. Dan yang menarik lagi. Sekarang itu sumbernya ada tiga. Pemerintah Provinsi mengusulkan. DPRT usaha mengusulkan. Pusat pisah mengusulkan. Itu kalau usul sembuhan yang kebaik. Sumpinya. Sekuruhnya, bukunya, bukunya, bukunya. Dan memperlihatkan. Saya juga tidak tahu kalau kita kirim. Kita kirim. Kita kirim. Keputusan yang terjadi sana. Dan setelah mau diantar, ternyata bu kita sudah menyebab. Wah kita menyangka Pak. Mungkin saya suka tidak menyangka. Kita bilang gitu. Siapa dari setiap gajah ini yang akan diantar. Tapi jangan khawatir bahwa ibu yang dari Cilacok. Karena kami tentu dari Pemerintah akan mendatih. Juga spisinya sudah sangat jelas. Semoga bisa sampaikan sama Pak Atom. Kalau nanti mau ditanya-tanya. Kita lakukan ya Pak Atom. Untuk di, ya. Kudidik mungkin konsultansi dan sebagainya. Dan tentu saja PR yang ada di Cilacok. Yang umum dulu. Karena ini pasti menjadi tugas umum. Yang selalu saya berikan kepada kawan-kawan saya. Yang didapatkan tugas menjadi PIC. Yang pertama. Saya mau menjaga AKKM. Ini tadi pangka integritas yang sudah ditekan. Yang juru bukan saya. Tanda tangan DPR ini ya. Dan menghindari perkeluatan tercelah. Ini agak sulit memang dalam arti. Kadang-kadang tercelah itu. Makan banyaknya tercelah atau enggak. Makan banyaknya tercelah ya. Makan banyaknya tercelah ya. Makan banyaknya tercelah ya. Tidak menerima atau meminta pemberian. Setelah langsung. Tidak langsung berubah sumber hadiah, perkuan, atau perkuan lainnya. Yang tidak sesuai dengan keuntuan. Makan didikasi. Ini saya sudah minta. Untuk nanti di download. Tidak menjaga. Ini saya sudah mencari. Harus transparan. Hujur. Jadi, RUKULTOL dalam pelaksanaan tugas. Makan dibuka. Mana yang bisa dibuka. Transparan itu bukan pelancang. Hancarkan banyak masyarakat. saya akan berdiri tahu atas nama apapun agar apa-apa setiap kalian orang protes atau lagi kalau lagi mengadaan karang jasa yang merasa maka saya ini gak fair ya sudah lah apa aja Bupati laporkan sama DPRD atau laporkan pada inspektor atau pada polisi karena saya juga tidak tahu dengan kontek kewanganannya kalau nyawal di pemutiranan yang ada di Cilaca menghindari pertentangan yang penting atau COVID-19 beras dalam perasanan tugas yang punya bisnis yang boleh bisnis memberikan contoh dalam empat pun terhadap penggunaan-penggunaan dalam perasanan tugas terutama karyawan yang berada di bawah pengawasan dan diriwan kerja dan harus di konsisten maka insya Allah saya pastikan jawaban yang saya tititi tidak akan ganggu yang ada DPRD-nya dan masyarakatnya kalau nanti diminta-minta project kamping-kamping project dan sudah tahu merupiah saya apa organisasi dan saya jamin satu-satu persen tidak minta-minta komisi juga tidak kalau nanti mau mindang tinggal jawaban gak bisa itu di junior unit jadi tenang-tenang saja tenang-tenang saja Bapak Ibu kontrolnya mungkin tidak dari tapi sangat langsung sejauh pasti pengawasan penungkatnya akan jalan di DPRD yang akan menyampaikan betul-betul teman-teman DPRD saya banyak yang kenal sahabat saya dan akan menyampaikan informasi penyimpangan identitas yang berdiri jelancar bertakur menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran yang dilaporkan ini apa yang ada yang ada-ada kadang-kadang kalau lapor satu takut dua malu tiga semacam-macam jadi ini penting didunjukkan seperti itu cuma harus hati-hati kadang-kadang ada yang TNT prank makan prank ini hati-hati kalau yang bergut kemudian menjelajikan teman-teman DPRD jangan merayak begini dan yang terakhir bila saya telah melihat tersebut yang rasa siap mengandalkan konsekuensinya itu kembali lagi ke Pemprov di kantor ramai dan tiap tiga bulan bulan ini akan melaporkan kepada saya saya akan melaporkan kepada Pak Menteri itu tugas-tugas yang mesti dikerjakan dan tentu saja PR-PRD-nya hari ini yang sangat urgent adalah cuaca anggar bulan ini siap-siap masuk angin sering-sering melalagang minum dipangin makan berkisi terus keliling-keliling silacak itu nggak besar tapi besar banget dari hujung lu hujung luar biasa ya bahasanya ada yang bahasa sudah yang bahasa sudah yang di daerah itu terhitung terus kemudian tentu ada yang yang gaya cilacap cilacap sebagai satu agar yang sangat pedanjial untuk kembangnya investasi ini menjadi penting untuk mendapatkan penahit maka kalau ada investor masuk tolong jangan disebelih jangan dimersulit jangan dimintai duit impact dampaknya nanti ini akan berarti untuk masyarakat yang ada di sana ini saya titik juga banyak investor kalau mau masuk gampang apa sulit apa ini yang paling penting dan tahun lebih depan kita menghadapi situasi yang tidak mudah ekonominya belum naik baik saja saya dari Solo tadi berhampingi Pak Presiden juga sama cerita beberapa Menteri setelah saya jadi cipu empi dan ternyata semua sudah mencapai baik saja kurang-kurang sudah ceritakan ibu itu sudah krisis ibu itu ibu itu ibu itu krisis ya oh bisa ya Rusia juga katakan menyampaikan seperti itu dan ternyata peran tidak membawa ke pangkuran kesersaraan yang ada sebenarnya kalau peran di sana gak nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge ini 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 yang sekarang kita siapkan kita tata maka kalau di investasi itu hati-hati media-media sudah boleh ceritakan banyak PHK banyak itu PHK masal tapi saya pastikan belum anda bisa bahwa terjadi PHK ya karena ada nampak pandemi dan ada soalan di antara mereka pada konten hukuman industri dan peraturan yang mungkin ada perlahan bagian masal sebentar lagi kita akan mengurus UNK ini jadi Pak Toto sama Pak Wakil ya Pak ya pasti tidak di jumlah lagi nanti jumlahnya bisa di saya sama DPRK dan PP-nya tidak akan dipakai yang mudah informasinya sudah sampai diputuskan yang kemarin jadi pemerintah yang sudah memutuskan kita tidak pakai PP yang kemarin dan sedangkan populasi dari inflasi tabla indicator perkembangan ekonomi dan ada apa namanya alpha yang tidak akan ada alpha-nya ini masih akan jadi ada permulaan yang sedangkan disampaikan jadi ini info baru yang nanti Bu Dini mesti segera konstitasi untuk menyiapkan itu kenapa saya ingatkan dari bencana dulu karena bencana asyak penjumat baru saja kirim ke saya banjir luar biasa berbes juga sampai berbes sendiri berada di tengah banjir begitu dan itu membawa penyakit jadi juga kerusakan alat dan penyakitnya nah kundinit ini pernah korusin kemasyakit sekarang menjadi masyak sehat jadi cukup paham termasuk kita kenjol lagi karena COVID-nya berbesar nah maka nanti ya nanti dicucuk dicilajak karena itu tadi dicilajak itu darahnya tidak besar tapi besar peneguhnya juga tidak banyak tapi banyak sekali tapi insyaallah masyarakatnya menyenangkan jadi kalau nanti ketemu dengan masyarakat saya pasti menyenangkan nah ini yang mesti dibereskan PR berikutnya adalah stunting yang tadi dari PKK juga sudah siap-siap berhubung ya nanti siap-siap untuk kita betul-betul menegang angka stunting saya semang nanti silahkan budi jalan-jalan pastikan semua karakter kesehatanannya berjalan siap-siap pokoknya mereka mengerjakan saya selalu terhadap ibu-ibu sudah sepul tapi setiap saya tanya berapa orang yang hamil 7-8 berapa kandungan yang bermasalah cuma 2 pak apa masalahnya itu 7-7 bisa diber wah ini yang ini dikasih ribut kasih ribut atau pada kali yang tadi menghadapi situasi yang tidak gampang mungkin lapangan kerja belum terbuka lebar mungkin berjadi PKK maka entrepreneurship mesti dikembangkan dan kita ciptakan entrepreneur silahkan nanti komunikasi dengan teman-teman dan usaha dan provinsi jadi kolaborasi bahkan juga bisa menggunakan CSR karena banyak perusahaan besar yang tetap disana ya perusahaan besar-besar juga diarahkan kemarin saya senang sekali dibantu oleh salah satu BUMN bahwa sekitar karya kalau tidak salah yang melatih tenaga-tenaga yang bekerja di Sipiro pemerintah yang membangun konstruksi dan mendapatkan sertifikasi free di Lame dan kita menemukan bahwa mereka-mereka ternyata memang butuh pelanggan terang-mereka puluh sekolahnya iya beri jasa iya berja bu sehingga tak suruh nilai bangunan di kantor ee tak suruh nilai di DRK kita Pak Seda tak suruh nilai ini pasang tak ini menurut penilainya berapa? wuuuuh satu mahasiswa satu praktisi pelang batu beban penilaian ini nilainya tiga sebenarnya nilainya tiga terus ornainya yang dipasang di backboard itu sama ini nilainya berapa? lima oke bagus nah kamu bisa kata-kata nilainya apakah kualitasmu bisa bagus atau tidak ini yang ee menjadi PR maka kalau nanti ee menemukan alat seperti itu langsung dikomunikasikan dikoordinasikan dan kalau di cilancar foto saya yang diselesaikan bereskan di cilancar tapi kalau bukan komunikasi dengan bankroll agar itu bisa berjalan lebih baik dan tentu banyak PR yang nanti sambil berjalan Bapak Ibu kita hatikan terus saja bisa dipantau dan insya Allah minggu depan saya gak cilancar untuk ada berkredit secara keseluruhan dengan berbagai identifikasi karena memang kita harus mengejar beberapa kepertinggalan dan bagaimana cara kita bertahan dalam situasi yang tidak harus ini tempat penghitung dan akhir berkunci selesai maka cepat cepat Bu Ninit untuk komunikasi dengan BPSD dan dan prioritaskan pada target-target yang kemarin para Dupati Pak Wakil belum tercapai, maka dalam putarannya, besok ini cepat untuk disiapkan karena pilihan dari berikutnya nanti disiapkan dan menjadi tugasnya begini, disiapkan dengan baik. Sehingga itu betul-betul bisa kita tekan, dan saya berharap juga kawan-kawan dari DPRD, pokirnya diarahkan pada menyelesaikan pasional jelasan yang belum tuntas. Karena beberapa kali kalau saya ngobrol sama Pak Pak Tor infrastruktur ya Pak, memang bukan biasa. Itu ketika kita tunjol, tidak berkolaborasi dengan struktur pemerintahan di atas, ya berarti. Berarti, maka ini mesti disembuhi bersama. Oh, tak dur naki sehat, tak dur naki bapak itu semuanya semangat, karena yang mau kita hadapi tidak mudah. Tapi insya Allah saya bersama panggilkan semuanya. Pak Torun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!